Hai Naranisa Lovers, tutorial kali ini kita akan buat apa nih? Satu cemilan yang seger-seger aja ya Untuk kalian yang suka banget sama puding Nah ini wajib ditonton untuk tutorialnya Ini adalah puding triple choco Ada kombinasi milo sama oreo yang rasanya nyoklat banget Juga ada perpaduan susu kental manis coklat juga ya Di lapisan-lapisannya ini Jadi untuk kamu yang ngakunya pecinta coklat Tentunya patut untuk mencoba resep yang satu ini Gimana untuk tutorialnya Bagaimana untuk cara pembuatannya Disimak ya videonya sampai habis Untuk ulang ayam pertama siapkan dulu pancinya Diisi dengan setengah bungkus agar-agar plain Atau agar-agar yang tanpa warna Terus untuk takaran gulanya 100 gram gula pasir Kemudian 2 sendok makan coklat bubuk Jangan lupa dikasih sejumbut garam ya Lalu masukkan 1 bungkus atau 1 saset susu kental manis coklat Untuk pemakaian bahan cair Kalian bisa menggunakan 400 ml susu Atau bisa juga diganti dengan 400 ml santan Disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Dan untuk kalian yang tidak begitu suka manis Untuk takaran gulanya bisa dikurangi ya Sesuai dengan keinginan kalian Kemudian untuk adonan puding ini Bisa dimasak sambil diaduk-aduk Oke sampai mendidih Dan kalau sudah matang bisa dimasukkan di dalam cetakan puding yang sebelumnya sudah dibasahi dengan air matang ya Seperti ini Tuang secara pelan-pelan menggunakan sendok sayur atau sendok yang lain ya Secara perlahan seperti ini Kalau sudah selesai bisa dibiarkan atau disisikan hingga permukaan puding berkulit ya Kemudian kita siapkan untuk bahan yang kedua Siapkan pancinya juga Isi dengan 200 gram gula Terus 1,5 bungkus agar-agar plant Yang tadi setengah bungkusnya sudah dibuat untuk bahan yang pertama Dan sisanya masuk di bahannya kedua ya Jadi nanti totalnya 1,5 bungkus agar-agar plant Seperti ini nih Jangan lupa juga masukkan 1 sendok maizena Terus sejumut garam juga ya Biar rasanya lebih gurih Terus untuk takaran santan atau susu cairnya 1 liter Seperti ini ya Juga untuk takaran gulanya Menyesuaikan selera kalian juga Kalau tidak ingin manis bisa untuk dikurangi takaran gulanya Disasakan dengan keinginan masing-masing Dimasak sambil diaduk-aduk hingga mendidih ya Seperti ini Pakai api yang sedang saja Jangan bisa besar nanti pansi bagian atas gosong nih Kalau sudah matang Kalau sudah mendidih Bagi menjadi dua Untuk setengah bagian ini Sampur dengan 100 gram milo Biar rasanya lebih nyoklat Seperti itu ya Diaduk-aduk sampai merata Seperti ini Lalu untuk puding yang tadinya Sudah sedikit mengeras ya Sudah berkulit bagian atasnya Disiram dengan lapisan yang kedua ini Yang diisi dengan milo tadi Pelan-pelan saja Biar nanti lapisan yang bawahnya tidak Kecah seperti itu ya Biar nanti membuat lapisan yang cantik Oke Nah sambil menunggu untuk lapisan yang kedua ini set Pasti kalian khawatir Gimana untuk setengah adonan ini Kalau keras gimana Kalau kelamat menunggunya gimana Nah kalian bisa memasukkannya Di dalam loyang Atau wadah yang dibawahnya Sudah kalian isi dengan air panas ya Jadi kalau kena hawa hangat kan Untuk adonan agar-agarnya ini Tidak cepat beku Tujuannya seperti itu nih Oke untuk langkah yang selanjutnya Masukkan 6 keping ore yang sudah dicincang kasar Dan untuk krim bagian tengah dari ore itu Ikut ditumbuk sekalian ya Kemudian masukkan di adonan yang ketiga ini Separohnya tadi kan sudah diisi dengan milo Dan separohnya yang tersisa ini Diisi dengan ore yang sudah ditumbuk kasar Nah kalau sudah set untuk lapisan yang kedua tadi Yang diisi dengan milo Sudah agak mengeras ya untuk atasnya Bisa disiram dengan lapisan ketiga ini Pelan-pelan saja Dengan menggunakan sendok sayur Atau sendok yang lain gitu ya Sampai adonan ini habis Kalau sudah selesai Diamkan dan bisa dimasukkan ke dalam Kulkas ya Biar nanti pas penyajian Terasa segar Kalau dalam kondisi yang dingin Untuk melepaskan Puding ini dari setangan Biar lebih mudahnya Kalian bisa menggunakan 3 tusuk gigi Biar kalian tidak bingung Gimana nih untuk agar bisa lepas Dengan mudah dari cetakan Tusuk di ketiga titik ya Dengan bantuan tusuk gigi Ditusuk biasa saja Seperti ini Kemudian dibalikkan di tempat yang datar ya Sesuai yang kalian punya nih Nah jadinya seperti ini nih Lebih mudah dilepas ya Dengan bantuan tusuk gigi Tanpa harus repot-repot Tanpa harus takut Kok susah nih lepasnya Untuk bagaimana lapisan-lapisan Puding ini Pasti kalian penasaran nih Gimana nih untuk hasil akhirnya Bisa diiris ya Untuk pudingnya Dan penampakannya Seperti ini nih Lapisannya yang begitu cantik Apalagi dengan rasanya ya Rasanya pasti nyoklat banget nih Bisa dibayangkan Dari komposisi resepnya Dari lapisan yang paling atas Ada coklat bubuk Dengan susu kental manis coklatnya juga Terus untuk lapisan tengahnya Ada perpaduan Milo Yang jumlahnya lumayan banyak Bisa terbayang Coklatnya begitu terasa ya Juga untuk lapisan yang paling bawah Ada serpian-serpian Oreo yang ditumbuk kasar Seperti itu Pasti jadi satu kombinasi Yang begitu enak banget Khususnya bagi anda yang ngakunya Pecina coklat Jangan lupa dipraktekan ya Puding triple choco Yang rasanya nendang habis Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Biar kalian tidak ketinggalan Apa sih tutorial dari Naranisa Cake Yang selanjutnya Ditunggu lagi ya Untuk video-video berikutnya Makasih atas kesetiaannya di channel ini Sampai jumpa lagi Bye selamat menikmati